selamat menikmati 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 Bagaimana rasanya menjadi sosok seorang Nah itu yang mengawali saya belajar halang Sempat juga di Solo di suatu sanggar yang enak tapi tidak tidak lama Mungkin hanya setelah lima bulan, enam bulan Karena saya dituntut untuk kerja di sini Yang mana mengertikan diri kerja di salah satu dunia pendidikan Di SMP Negeri Satu Tambak Boyor Di SMP Negeri Satu Tambak Boyor Bagaimana kelihatan saya belajar bayang kulit Baik secara sebet atau cepat bayang Terus catur, catur dialog Seperti itu selain Selain itu Di sini juga bergerak dengan pemuda-pemuda sini Yang mana pegatan itu namanya adalah Peguipan pemuda harapan kampung Bergerak di sosial budaya Bukan hanya bayang kulit Bukan sering Bukan sering ya Tapi ya Dibilang intent lah Untuk kita bermain teater Seperti itu Sekali tempoh juga pernah Teman-teman di sini ya Mudah-mudah ikut campur sehari juga Terus kemarin Ikut pameran juga Seperti itu Yang terlalu Dan tadi proses pagi ini Tadi Pemain wayang tadi adalah adegan berdolan. Berdolan itu beratnya pasukan-pasukan itu berdolan baik itu manusia maupun pasaksa atau puto-puto sampai di perang tanggal, adegan perang itu. Kalau di wayang itu sesudah kedatonan atau sudah kelimbuan, cangik, daguan-daguan itu baru adegan perangan. Ini melemaskan otot ya, proses melemaskan otot. Untuk tambah-tambah cari keringat, belahraga seperti itu. Ada beberapa tokoh-tokoh layang, ini adalah Rokudaro, Rokudara, Dimah, terkenalnya di dunia umum adalah Bima atau Brotoseno, yang mana ini Panegak Pandowo. Panegak itu menjadi dia kedua, fondasinya Pandowo adalah ini, ini sedulur kedua. Yang pertama Dabunto Dewa, si Rokudaro Bima, Janoko atau Arjuna itu terus Nakula Sadewa yang kembar itu. Ini putra Prabu Pandu, Raja Kastina dulu, dengan ibunya namanya Ibu Kunti. Kalau si Nakula Sadewa, ibunya adalah Matrim, beda itu. Tapi hebatnya si Kunti ini, di saat Ibu Matrim sudah meninggal, tapi Nakula Sadewa ini diangkat putarnya juga tidak ada membedakan antara putar kandung sama tidak. Itu yang terlibatnya ibunya ini adalah Ibu Kunti, yang bisa dari hidupnya pernah pelantar karena ulah sama saudaranya Sekurawa itu. Tapi si Ibu ini dengan canda bisa membuat anaknya sukses menjadi seorang raja yang besar, yang bijak seperti itu di negara Namarta. Ini adalah Hanuman, ini adalah saudara sepeguruan orang juga, dipilang saudara juga karena ini putra petisan petara bayu, jadi banyak angin, jadi sama kostumnya poleng, pang pintu, sama. Kalau ini adalah gunungan atau dipilang kayon, mengambilkan kehidupannya ada hewan, ada manusia, semuanya ini. Ini, kayon ini adalah gagrak Jawa Timuran, kayon ini adalah gagrak Jawa Timuran, ada ulangnya dua. Kalau yang gagrak Jawa Tengah atau Surakarta itu ada di kota, ada di kota Wayang. Sebenarnya, saya dan orang tua mengenduti pakeliran gagrak Surakartu. Cuma, waktu itu pengen saja, pengen. Aku orang desa, engkau orang kota.